Dewan Kooperasi Indonesia atau Dekopit Nasional menunjuk Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah dalam memperingati Hari Kooperasi ke-76 tingkat nasional. Salah satu alasannya karena pendiri Kooperasi Indonesia Bung Hatta berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Dalam peringatan Hari Kooperasi yang ke-76 ini, Dekopit Nasional menggelar berbagai rangkaian acara di antaranya. Pemberian penghargaan kepada kepala daerah serta tokoh yang dianggap telah memajukan kooperasi di Indonesia. Penghargaan tersebut bernama Bintang Abinaya Cagartika diberikan kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah atas kemajuan kooperasi di Sumbar. Penghargaan ini juga perdana diberikan kepada Gubernur Sumbar. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Almarhum Adi Sasono, serta Syarif Hasan yang telah berjasa dalam memajukan kooperasi. Peringatan Hari Kooperasi tingkat nasional juga diisi dengan seminar kooperasi yang telah dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi, yang juga dihadiri oleh Mutia Hatta, Putri dari Bung Hatta, serta ziarah kemakam Bung Hatta. Rangkaian kegiatan yang turut mengisi peringatan Hari Kooperasi lainnya, ramah tamah yang dihadiri oleh Dekopin Wilayah Se-Indonesia dan tokoh penggiat kooperasi. Kota Umum Dekopin Nasional Nurdin Halit mengatakan, puncak peringatan Hari Kooperasi ke-76 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, karena pendiri kooperasi Bung Hatta berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Sosok yang mempunyai cita-cita, kooperasi akan menjadi motor perekonomian masyarakat di semua lapisan. Ketua Umum Dekopin Nasional Nurdin Halit menjelaskan, kooperasi yang ada di Indonesia berjumlah 260 kooperasi, dan yang aktif sampai tahun 2023 berjumlah 160 kooperasi, dengan beranggotakan 23 juta orang. Pada tahun 2045 ditargetkan 10 hingga 20 persen masyarakat Indonesia menggunakan kooperasi. Nurdin Halit mengakui sumbar merupakan salah satu daerah penggiat kooperasi, terutama kooperasi syariah, sehingga Dekopin memberikan penghargaan bintang Abinaya Cagartika kepada Gubernus Sumbar Mahyildi Ansarullah. Denda, puncak Hari Kooperasi Nasional ke-76, ini secara nasional, semua dipusatkan di kota Padang, Sumatera Barat, karena kota ini adalah kota kelahiran Bu Hatta. Bu Hatta adalah bapak pembangunan kooperasi yang punya mimpi cita-cita yang luar biasa, yaitu menjadikan kooperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional, dan hari ini kita mulai dengan minggu lalu sudah ada kegiatan seminar yang diselenggerakan oleh Dekopin Wil, Pak Hendra bersama dengan Ibu Mutia keluarga Bu Hatta di Bukit Tinggi. Pagi ini kita jalan saatnya bersama seluruh penggiat kooperasi yang Alhamdulillah dihadirkan ribuan daripada penggiat kooperasi Sumatera Barat. Ini adalah bagian daripada rangkaian kegiatan pencaharga PNAS. Tanggal 12 Juli kita adakan siarah ke Taman Makam Bu Hatta sekaligus sumberan arwah-marah kecemenan. Dan insya Allah nanti malam, pada malam ramah-ramah yang dihadiri oleh seluruh Dekopin Indonesia, dihadiri oleh 68 orang, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh kooperasi yang mendapatkan barangan dan puncaknya insya Allah hari minggu bersama Menteri PNAS dan Bapak PNAS, akan dihadiri 5.000 penggiat kooperasi, pengurus kooperasi di Sumatera Barat dan seluruh Indonesia. Jadi datang dari berbagai daerah, ada yang 50 orang, ada yang 100 orang, ada yang 20 orang dari seluruh Indonesia. Semua datang ke Sumatera Barat. Alhamdulillah insya Allah dengan hal kooperasi ketentang ini, kooperasi akan semakin berjaya, semakin mengarah kepada tujuannya itu menjadikan kooperasi sebagai pelaku ekonomi nasional. Ketika nasional kita nanti pasti rakyatkan, peringatan harus berasinya dimulai daripada 12 Juni sampai dengan Desember. Nah, insya Allah nanti kita ada satu kegiatan besar yaitu seminar. Seminar kita akan membedah soal ekonomi konstitusi, kita akan membedah soal demokrasi berdasarkan konstitusi. Dua materi yang subsosial dan insya Allah akan ditadirkan nanti calon-calon presiden. Nah, kenapa kita lakukan di bulan November? Karena Oktober sudah berdaftar calon presiden, berarti sudah berdaftar calon presiden. Nanti narasumbernya adalah calon presiden, kita membedah ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi, ekonomi Dota Belayong, kita membedah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal seperti sekarang. Negeri ini sekarang demokrasi sudah sangat liberal. Nah, ini kita akan membedah, narasumbernya adalah para calon presiden. Kemudian pembandingan atau yang akan membedah nanti itu antara kita akan mengundang rohigurung, pakar ekonomi, pakar tata negara. Yang ini menghadirkan daripada tidak kemudian seribu funksionalis kooperasi dari tiga pihak. Ada BUMN, ada kooperasi, ada swasta, dan ada ilmuwan. Akademisi maksud saya. Nah, itu nanti puncak daripada rangkaian kegiatan daripada apa namanya. Sementara itu, Ketua Dekopin Wilayah Sumbar, Hendra Irwan Rahim, menjelaskan, telah membajukan kooperasi yang ada di Sumbar, Dekopin Sumbar telah melakukan berbagai pembinaan terhadap penggiat kooperasi yang ada. Ia menyebut saat ini terdapat 60 persen kooperasi yang aktif dari kooperasi yang ada di Sumbar. Sementara terkait adanya kooperasi yang tidak aktif, Dekopin Wilayah Sumbar menghimbau agar mengaktifkan kembali kooperasi tersebut. Sumbar berat, Alhamdulillah berjalan baik, apalagi kooperasi-kooperasi ini dihukum, pemerintah daerah, panggur, langsung punya perhatian terhadap kooperasi. Maka kita sebagai Dekopin Wilayah melakukan pembinaan-pembinaan di kooperasi di Sumbar Berat. Dan memang berjalannya cukup lumayan, tapi memang banyak daripada kooperasi yang tidak ran, ini yang kita jaga dan kita imbau. Supaya ran itu langsung selalu diadakan. Dan kami yakin kooperasi ini akan berkembang baik dengan pembinaan dari kita dan juga perhatian oleh Kepadaan Barat. Yang ini yang aktif diperkirakan hanya sekitar 60 persen. Kita genjot itu. Jumlah berapa Pak? Jumlah sekarang ini berapa yang ada di Sumbar? Di Sumbar secara keseluruhan karena kooperasi ini banyak lebih dari 6 ribuan. Yang aktif sendiri Pak? Yang aktif sendiri berapa Pak? Ya, sekitar 60 persen. Kenapa banyak Pak Pak? Apa? Memang kondisi sekarang saya lihat kooperasi yang punya perhatian pemerintah daerah, itu kooperasi maju di Sumbar Berat. Tapi di provinsi-provisi lainnya, pasti akan berpikir. Sumbar pertama, pertama. Terima kasih.